Dua dokter waktu itu, terus sampai dikasih oksigen, terus dipasang alat apa itu namanya itu. Jadi direkam jantung ya? Direkam jantung, sampai posisinya kan dokter kecapean. Karena pos Steven itu suami saya sering mengingatkan pada saat dia sudah keluar rumah, berarti dia bukan milik saya dan anak-anak. Kita semua hanya titipan, dia selalu mengajarkan seperti itu. Terima kasih. Hari ini adalah tanggal 16 Oktober 2022, jam 10.00 lebih 20.00 pagi. Dan Alhamdulillah kami masih berada di rumah Kostif, dan di temannya juga ada istri sama Teh Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah disini kita akan klarifikasi kronologi detail kejadian seperti apa. Jadi karena info yang beredar saat ini, kejadiannya itu tidak sesuai gitu. Jadi kami akan menceritakan kronologi hingga Allah menjemput Kostif. Jadi dari awal nanti akan diceritakan sama istri saya, Tiara, perjalanan kita menuju ke lokasi. Silahkan Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara, saya istri dari Mas Andi Antoni. Saat itu kejadian di tanggal 14 Oktober 2022. Nah, 14 Oktober itu adalah hari pertama yang seharusnya adalah hari Hijrah Fest di Surabaya. Kami memang melakukan perjalanan dari kami, Tim Mu'ala Center Indonesia Yogyakarta, waktu itu berkumpul memang untuk menyertai atau membersamai acara Hijrah Fest di Surabaya. Sesampainya di sana, di hari sebelum tanggal 14, jadi tanggal 13 kami sampai, kami sudah mempersiapkan stun, tenan atau stun seperti itu. Setelah itu, kabar berita bahwa Hijrah Fest ini ditiadakan. Makanya kami mengurungkan diri untuk langsung membereskan ya. Jadi kita membereskan atau membereskan barang-barang itu di tanggal 14. Setelah tanggal 14-nya kami membereskan barang, Setelah itu setelah selesai bak dan zuhur atau setengah satu, kami masih berada di Jatim Expo Surabaya. Di parkiran lebih tepat. Kondisinya saat itu memang semua sudah beres, semua Jatim Expo itu sudah rapi. Dan acara selanjutnya berpindah, bergeser di hotel, di mana di hotel itu semua pihak dari stun itu dikembalikan uangnya. Yang di mana di sana, Coach Steven dan tim itu sebagai keamanan gitu ya. Ngebackup, ngebantuin, ngembalikan uang tenan. Itu yang ngechat ke kami, Coach Steven seperti itu. Ada di hotel, nama hotelnya adalah hotel? Hotel apa ya kemarin ya? Sariah itu ya, Mura Sariah. Nah, kemudian setelah itu kami menyusul, karena rencananya saya dan Mas Andi itu mau pami, jadi kami harus bertemu dengan tim TPNCI yang lainnya dan Coach Steven kami mau pamit. Kami mau nyusul ke hotel, setelah itu sampai di sana memang masih ramai ya, masih banyak tamu. Ya, jadi kita ke hotel, menuju ke hotel itu jam 14.27 atau setengah tiga. Terus habis itu karena macet segala macem, sampai hotel itu jam 15.20. Itu pun kita nggak langsung turun. Masih di parkiran. Masih di parkiran, telepon-teleponan sama Teh Nuri untuk keberangkatan Coger ya, Teh Nuri. Ya, mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan keberangkatan Coger, memastikan ke tim sama agen, dan Alhamdulillah bisa udah keluar segala macem. Hingga akhirnya kita naik ke lantai atas. Tapi sebelum naik ke lantai atas, kita tanya dulu ke resepsionis nih, kamarnya kosif di mana ya? Udah ada janji belum, Pak? Udah kontek-kontek kan sih, gitu. Yang hijrafes. Oh, kalau acara hijrafes di lantai atas, di ruang Katar, lantai R. Akhirnya kita langsung naik ke lantai R. Nah, pas di lantai R, apa namanya, kosif itu nggak di dalam ruangan lantai R, tapi lagi ngobrol sama tiga orang lainnya. Ada salah satu cowok sama dua ibu-ibu, tapi kami nggak tahu itu siapa. Saya cuma nyapa kosif, salaman sama temannya yang ada di sebelahnya kosif, habis itu kita keluar. Kan ada ruang outdoornya. Di ruang outdoor itu, ada teman-teman MCI dari Magelang, kemudian MCI Kendal, gitu-gitu, untuk duduk bareng, ngobrol. Akhirnya, nggak cukup, cuma sebentar sih. Itu kosif akhirnya, keluar, gabung ke meja kami, gitu. Usul untuk ngobrol bersama. Di ruang itu, tamu-tamu yang lain sudah mulai ikut pulang ya, ikut pamit ya, jadi di sana tersisa hanya kami bertiga. Saya, Mas Andi Antoni, dan Ko Steven. Kita ngobrol santai, waktu itu memang menjelang maghrib ya, sore-sore gitu, sekitar pukul jam lima, beliau itu saat mengobrol, kita ngobrolin umroh dan sebagainya, beliau itu sudah mulai berkeringat, seperti itu. Sudah mulai berkeringat, kemudian, pegang dada ya. dia pegang dada, pegang dada seperti ini. Terus, saya bilang, Kokoh, kenapa? Kayak gitu. Beliau menjawab, kurang istirahat lah. Kurang tidur, kurang istirahat, belum makan, gitu-gitu lah. Terus, waktu itu disitu, beliau pesan kopi, mau minum kopi kok, Wah, Kokoh itu asam lambung, saya bilang seperti itu. Kok saya carikan obat ya, gitu. Lalu, kemudian, saya inisiatif pergi ke pihak hotel, untuk meminta obat mah saat itu. Nah, pihak hotel memberikan obat peromah ya, waktu itu peromah, habis itu, saya sediakan air putih, dua botol di meja, kemudian, Kokoh saya minta untuk, minum obat mah tersebut. Lalu, kemudian, beliau langsung, minum, tapi, setelah minum itu, masih, masih gelisah seperti, masih, aduh, gini sakit, ini masih, gerakannya masih gelisah, lalu, Mas Andi menyarankan untuk istirahat, untuk itu, udah, kita istirahat aja dulu kok, gitu. Tapi, kita juga udah menawarkan sih, waktu sore itu, yuk kok ke IGD, gitu, emang elu, gitu kan, karena apa, karena, saya tuh kalau penak mah, sama kos itu, biasanya langsung di, antar ke rumah sakit, ke IGD, terus disuntik, kelam macam, nah kemarin, waktu kita tawarin, yaudah kok ke IGD aja yuk, gitu, ya dia, sambil inilah ya, candaan, sahabat ya, emang ngelundi, gitu, jadi, yaudah, terus abis itu, kita sarankan untuk istirahat, yaudah, ke kamar dulu, kita diajak ke kamar, di kamar 801, ternyata, pas udah sampai kamar 801, tuh, di dalam tuh, banyak teman-teman, dari, apa, teman-teman, hijrafes, manitia, ada, Mas Manrenra, Azrul, Mas Lebon, terus ada satu lagi, saya lupa itu namanya, mas siapa, yaudah, disitu, pasti ditawarin, makan, kok, makan dulu kok, ini makanannya, apa, satu-satu, iya, aku kan juga lihat, Masya Allah, banyak banget, dari, sate kambing, ada udang, terus ada ayam goreng, dan lain-lain, ada gulis, segala macem lah, kok, kok nyobain satu-satu, wah keras nih, keras, yang ini keras, terus abis itu, coba gulenya, gulenya empuk, kata Manrenra kan gitu, oke, terus abis itu, makan lah, gulis itu sama nasi, kan, oh iya di, enak nih di, Kostif bilang gitu, lu makan lah, nah aku juga nawarin istri, tapi karena istri, disitu afat sendiri kan, jadi gak enak gitu kan, akhirnya, tak suapin, jadi aku ngambil, makan juga, aku ambil gulis juga, persis apa yang diambil Kostif, aku ambil, terus kita makan, habis itu, Kostif udah, habis duluan kan, terus habis itu dia, masih setengah makan, aku, habis-habis setengah makan, belum habis, Kostif udah mulai habis, udah mulai habis, tapi dia udah, inilah maksudnya, badannya udah keliatan gelisah, keringetnya udah mulai banyak, terus habis itu bilang, aduh capek bro, mau istirahat, jadi dia cuma sendirian gini, istirahatnya kan, terus habis itu, aku sambil makan, tapi sambil merhatiin, karena memang posisi kita itu, kan seperti ruang tamu gitu loh mbak, jadi, seperti ruang tamu, jadi kita sangat, duduknya, sofa, iya sofa, jadi sangat berdekatan, kemudian, Kostif berada di sebelah sini, kemudian sini mas Andi, seperti ini posisinya, positif di sebelahnya mas Andi, dengan kursi yang lebih panjang, Kostif menaruh piring, yang belum habis makannya, mungkin karena badannya, sudah terasa tidak nyaman, sehingga Koko, naruh sisa makannya di meja, setelah itu, beliau bersandar di, sofa, bersandar di sofa, nah, di saat bersandar itu, keringat itu tambah, lalu saya bilang, ayo kita suntik ranitidin aja, kita ke UGD, saya bilang seperti itu, ayo kita ke UGD, tapi Koko menolak, waktu itu, enggak enggak aku mau istirahat dulu, dia bilang, saya mau, sebentar aku mau istirahat dulu, sebelum bersandar kesini, beliau tuh sempat tidur, karena kursinya panjang, jadi beliau tidur, begini, tidur di kursi, mungkin gak nyaman lagi, lalu beliau duduk lagi, lalu dia bersandar, saat, beliau bersandar itu, pejem mata ya, tapi tiba-tiba, kayak terjadi, kejang, tapi ya, kejang kecil gitulah, lalu, kaget atau gimana gitu, kayak kejang gitu, bola matanya udah, ya, bola matanya tuh, terus ke atas, terus, positif mulai, berdanya, kita pegang ya, kita pegang, Mas Andi pegang, terus sama teman-teman juga dipegang juga, kokoh, kokoh, ada juga di, kokoh, kokoh, bangun-bangun, terus dadanya jadi gini, nah, tiba-tiba kokoh juga langsung, sadar, eh, kenapa gue bro, kenapa gue, minum-minum, minum dulu kok, minum dulu, gitu kan, saya bukakan minum, kemudian, positif minum, minum air putih, setelah minum air putih, dia begini lagi, bersandar lagi, lalu terjadi, seperti itu lagi ya, seperti, seperti kayak kejang gitulah, tapi bukan-bukan yang kejang, sakit kejang ya, lebih kayak ngorok gitu, udah, tapi matanya saat ini udah gak, udah gak terbuka, tapi terpejar matanya, lalu, sudah mulai dari sini, terdengar suara kayak ngorok, roh, itu panjang, seperti itu, dan berat sekali nafasnya, dan posisi itu aku ada di samping, kositif juga, saya langsung segera cari ambulan, waktu itu, saya telpon nomor darurat, satu lagi saya, mas siapa itu, saya cerok untuk telpon, hotel ke bawah, semuanya, tapi, saya melihat kondisi ini, kayaknya ini segera gak, mungkin kita menunggu ambulan, saya pun telpon tim MCI, MCI menyediakan ambulan, tapi posisinya tidak di hotel itu, sehingga, jarak waktu yang ditemukan juga agak lama, kalau kita pakai ambulan MCI, akhirnya, kita bilang sepakat, kita semua di situ yang di luaranya, sepakat untuk membawa kokoh, untuk turun ke lobby dulu, jadi kita angkat, waktu itu, yang angkat ada saya, Manrenra, Lebon, Azrul, ada satu lagi itu, lima orang, habis itu kita bawa turun, pakai lift, turun ke lantai lobby, keluar, terus kita dudukkan di depan, apa namanya, kursi, kan di lobby di depan pekerjaan, ada kursi, itu kita dudukan di situ, sembari, istri saya nyetop mobil, tapi sebelum itu, saat kondisi kositif itu diangkat, saya sudah melihat, celana kositif sudah basah, jadi, air seni itu sudah keluar, seperti itu, saya sudah melihat seperti itu, lalu kita masuk lift itu, kembali ke lobby, saat di lobby kan, kita masih bingung, mobilnya pakai apa, tiba-tiba ada tamu hotel yang masuk, ke lobby itu kan, dengan mobil itu, terus saya stop, Pak, saya mohon Pak, tolong Pak, tolong keluar sekarang, saya butuh mobil, Alhamdulillah, Bapak itu, Masya Allah, merelakan ya, akhirnya merelakan, lalu keluar, dengan mudahnya, iya iya Mbak, tapi saya bukan orang Surabaya, saya nggak tahu katanya, baik Pak, Bapak tamu hotel kan, oke saya bawa orang hotel, jadi, di bagian supir, saya minta suami saya untuk nyupir, saya nggak driver, kemudian sebelah sini, itu bagian pihak hotel, untuk menunjukkan jalan, lalu yang di belakang, yang membawa kositif, seperti itu, lalu, di pangku sama, Azrul, Manrenra, sama satu lagi, lalu itu di pangku, saya tutup, dah berangkat ke rumah sakit terdekat ya, Mas, lalu mereka berangkat, lanjut di perjalanan, ya pas di perjalanan, ya kita ngebut, sengebut-ngebutnya waktu itu, pokoknya semuanya, saya kelaksonin semuanya, hingga akhirnya kita sampai, di rumah sakit, Islam, Surabaya, Surabaya, gitu, ya, di situ, posisinya, ada mobil yang lagi ngantri di IGD, gitu, ada bapak-bapak, apa yang udah sepuh, atau udah tua, itu sempat adu mulut sama saya, gitu, saya udah dateng duluan, iya pak, ini posisinya urgent, dan saya langsung lari masuk ke dalam, sendal saya ketinggalan juga di hotel, saya ngomong sama perawatnya, tolong keluarin, apa, kursi roda, atau kasur, atau stretcher, atau apa yang ready, kalau stretcher ada di sini, mas agak lama, kursi roda kalau ada, gitu, gitu kan, terus akhirnya, gak waktu lama, stretcher keluar, itu sempat rame lagi, sama yang, mobil pertama tadi, sampai saya menawarkan, oh kakek, kakek mau saya gendong, kakek, gak apa-apa kakek, yang penting ini, temen saya di belakang, biar ditangani, gak bisa mas, anaknya yang ada di dalam mobil, kita kan dateng duluan, iya pak, mohon maaf, tapi ini, urgent keadaannya, terus, kita ambilin kursi roda, buat si kakek itu, tapi di posisi stretcher itu, udah ngurusin kostif, sampai akhirnya, mas, mas dibantu, kita gendong, akhirnya saya lalui ke, mobil apa, kostif, kita angkut kostif, untuk naik ke stretcher, terus akhirnya, kita bawa masuk, masuk di ruangan tersendiri, itu, langsung ditanganin, sama tiga, orang, dari tim rumah sakit, dilihat pupil matanya, terus, dia bilang, oh ini, coba di pacu, masih bisa nih kayak, terus di pacu, apa sih namanya itu nih, itu RGP, itu dihitungin, sampai, 2 dokter waktu itu, jadi terus, terus, sambil kasih oksigen, terus dipasang alat, apa itu namanya itu, di rekam jantung ya, di rekam jantung, sampai posisinya kan, dokter kecapean, terus ganti dokter lagi, dokter itu kecapean, akhirnya, capek lagi, terus saya gantiin gini, nah pas saya gantiin, dipanggil, mas dipanggil dokter keluar, nah pas dipanggil dokter keluar, dokternya bilang, mas ini dari, apa, dateng, posisinya, gak ada ininya ya, Mek ya, maksudnya, detak jantungnya ada, gak ada, gitu, jadi setelah saya, karena saya harus beda mobil, ya waktu itu saya menyusul, saya di berikutnya, kemudian saya dateng, saya pun juga, kondisi mas tadi, masih di ruangan, dengan kastif, lalu saya dipanggil oleh dokter, benar-benar ditunjukkan, rekam medisnya, rekam jantungnya, bahwa, saat kondisi masuk UGD, detak jantung beliau itu, sudah tidak ada, jadi sudah garis lurus, seperti itu, ada tiga garis lurus, itu sudah tidak ada, jadi, kata dokter, mohon diikhlaskan, beliau memang, sudah meninggal, seperti itu, tapi pas posisi itu, jujur aja, saya waktu itu, gak terima sama hasilnya, saya lari lagi, masuk ke ruangan lagi, saya coba, ini lagi, oksigen sudah dimatikan, saya suruh pasang lagi, perawatnya, saya suruh nyalain lagi, dinyalain lagi, terus saya pacu terus, saya pacu terus, sampai teman-teman, apa, mas Oya, sama Ustaz Wayu, bilang, mas diikhlasin, enggak, ini masih ada, ini masih ada, terus, kayak gitu, terus, mas, mas, pokoknya saya gak mau denger, omongan orang lah, waktu itu, karena, saya pegang, ini masih hangat badannya, iya, masih hangat, enggak, ini masih bisa, masih bisa jadi, yaudah, kayak gitu, terus, itu sampai, akhirnya istri masuk, menangin, terus, akhirnya, ya itu, saya telpon teh, abah ya, kita telpon abah, tadinya mau telpon teh, teh nuri langsung, kita masih bingung, terus akhirnya, istri bilang, yaudah, saya telpon abah dulu, yaudah, akhirnya, video call sama abah, dan itu waktunya, jadi waktu, Anovan itu kan, Anovan itu, kalau di sini, yang pegang mobil ya, jadi Anovan itu, kebetulan masih di Surabaya, bersama Iko Stephen, kemudian, saya minta pertimbangan, ah, siapa orang di rumah, yang bisa, menerima kabar ini, dengan tenang, waktu itu, kita masih bingung, karena Anovan juga, masih shop, jadi, saya ambil keputusan, oke, kita telpon abah aja, saat Anovan berpon abah, itu yang ngangkat Ami, dan Ami, jawabnya, kenapa abah, abah masih sholat, waktu itu masih sholat isya, sholat isya, tepatnya itu sholat isya, jadi, saya pribadi pun, menerima kabarnya, itu juga simpang siur, mohon maaf, tapi, pada saat itu, memang, betul-betul, beliau, Mas Andi, dan Mbak Tiara, yang ada di tempat, pada saat, Coach Stephen, mau, menghubuskan, lapas teres, mereka betul, yang ada di tempat, pada saat itu, dengan tim MCI, terus, sejadiannya, gimana-gimana, terus, Anovan, telpon Ami, bilang, masih sholat, terus, ada apa, kan gitu kan, Ami tanya, Ami itu, jadi, ibu dari, teknuri, ibu saya, ada apa, A katanya, terus, saya dari, depan bilang, jangan ngomong dulu, jangan ngomong sama Ami, terus, yaudah, nanti, nunggu Abah selesai sholat, gitu, itu, selanjutnya, teleponan kedua, sudah langsung, tersambut dengan Abah ya, nah, disambut dengan Abah, itu yang telpon, Mas Oya, dari MCI Magelang, lalu, dikabarkan, bahwa Coach Stephen, sudah, meninggal, sudah menghubuskan, tapi, itu dioper ke Abi, waktu itu, hatinya, jadi, Abi yang ngobrol sama Abah, terus, Abi bilang, Abah, ini, apa, Costif, masuk rumah sakit, ya, ada apa, gitu, Costif, sudah pulang duluan, naik apa, gitu, enggak, Abah, sudah pulang, ke rumah Allah, aku bilang gitu, langsung, HP-nya, tarahin ke, muka, Costif, gitu, terus, habis itu, yaudah, disitu, terus, saya juga, udah gak bisa ngomong, apa-apa lagi, waktu, apa, kejadian, video, kalau sama Abah, terus, akhirnya Abah, mungkin, langsung, ngomong, gauh, teh, kejadian di rumah, gimana, teh, kalau kejadian di rumah, kejadian di rumah, pada saat itu, memang, sangat, langsung, heboh, maksudnya, heboh, dalam artian, saya itu, ya, saya itu, bingungnya, Ahwat, MCI Magelang, ya, telpon, sementara, setahun saya itu, saya ketemunya, sama banyaknya Iwan, saya bilang, wah, ini, saya itu, memang sudah, maksudnya, sudah pirasatnya, ini terjadi sesuatu, sama suami saya, sama Steven, saya telpon, Mbak Tiara, yang Mbak Tiara, pada saat itu, ya, saya bilang, Mbak Tiara, Assalamualaikum, saya bilang, Mbak Tiara, terus Mbak Tiara, teh Nuri, gitu ya, teh Nuri, Mbak Tiara, ya, gimana, saya bilang, Mbak Tiara, dimana, ini, beliau menjelaskan, seperti apa kemarin, Mbak? Iya, kan, waktu itu, saya masih mendengar, suara teh Nuri, itu masih, baik-baik aja, sepertinya, kayaknya, belum mendengarkan, terapapun, jadi, Mbak Nuri, itu dengan, nada seperti biasa, telpon, Mbak Tiara, Mbak Tiara, dimana, katanya, lalu, saya menjawab dengan, pelan-pelan, saya bilang, saya di rumah sakit, Mbak, Mbak Tiara, ngapain di rumah sakit, katanya, iya, mbak, ini, saya tanya, kenapa, ko Steven, saya, saya rasanya, lidah itu, mau mengucapkan, belum bisa, waktu itu, terus, saya tarik nafas, saya harus kuat, saya harus tenang, lalu, saya bilang, Mbak, ko Steven, sudah gak nafas, saya cuma bilang, seperti itu, lalu, dari Mbak Duri, gak mengulangi lagi, terus, gak ada suara, waktu itu, ya Mbak, ya, itulah, apa, manusiawi, sekali, gitu, pada saat itu, saya, hanya terdiam, terus, saya cuman, apa, saya, pada saat itu, tarik nafas, saya bilang, sama diri saya, karena, karena, karena ko Steven itu, suami saya, sering mengingatkan, pada saat, dia, sudah keluar rumah, berarti, dia bukan, milik saya, dan anak-anak, kita semua, hanya titipan, dia selalu mengajarkan, seperti itu, dan selalu, mengajarkan kematian itu, pasti akan datang, kapanpun, siap tidak siap, jadi pada saat itu, saya tarik nafas, saya diam, dan saya langsung, koordinasinya, ya sudah, gimana baiknya, diputuskan, apakah, memulangkan, kos Stevennya ini, mau lewat, jalur apa tuh, darat, atau jalur udara, ya mas ya, seperti itu ya, jadi memang, sekali lagi, saya klarifikasi, mohon maaf sekali, untuk klarifikasinya, baru, saat ini, karena, saya benar-benar, baru bisa, ya insya Allah, kita semua, akan meneruskan, apa yang sudah, kos Steven, dari, sistemnya, masalah, apa, MCI, dan yang lain, dakwahnya, segalanya, insya Allah, mohon doanya, mungkin ada lagi, dari Mas Andi, jadi, ini, lebih, juga, meluruskan, cerita, yang benar itu, seperti ini, karena ada yang beredar, bilang, kosif kecelakaan, di tol, terus habis itu, kosif meninggalnya, habis sholat berjamaah, isya, terus, isya, waktu itu, kabarnya itu memang, simpang siur mas, habis isya, meninggalnya jatuh, langsung jatuh, ya, kalau habis isya, memang, waktunya, mungkin, informasi yang masuk ke sini, itu benar, habis isya, cuma, kronologi meninggalnya, itu, kosif bukan, apa, maksudnya, bukan habis sholat berjamaah, karena posisinya itu, masih, dari makhrib ke isya, gitu, ternyata, seperti itu, yang sebenarnya, adalah, memang, beliau, Mas Andi, memang selalu ada, di samping, kosifan, suami saya, dan kebetulan juga, Mbak Tiara, selalu ada, di samping, kosifan, pada saat itu, jadi, memang, pada saat itu, beliau-beliau lah, yang tahu betul, kosifan, apa, pada saat terakhirnya, seperti apa, karena, dimanapun juga, kita dakwah bareng, sama kosif itu, hampir sering, kalau keluar kota, ngajak ke saya, kemana-mana, dan memang, banyak sekali, pesan-pesan dari kosif, selalu bilang, Ndi, MCI itu bukan gue, gue bukan MCI, MCI itu, ya, biarkan, orang mengenanya itu, sebagai monofsenter Indonesia, bukan sosok yang, diangkat, karena, lebih baik, yang dikenal, lebih banyak, karena, mualofsenter bukan saya, dan saya gak mau, saya di, saya di, apa ya namanya ya, dari dulu tuh, orang di, iya, mualofsenter ya, kos stefan, kos stefan ya mualofsenter, kos stefan mati, mualofsenter bubar, itu kepikiran sama saya, itu benar-benar, bertahun-tahun, saya mikirin, hanya satu hal, yang saya bisa pastikan, saya akan bersaksi, diada pengawah, untuk siapapun kalian, dengan apa yang kalian lakukan, dari situ, mulailah, teman-teman semeluruh, regional itu, dengan aktivitasnya, kita belas, kita posting segala macam, agar apa, agar, kelak sistemnya itu, bisa jadi, jadi orang mengenal, mualofsenter Indonesia, bukan sosok kos stefan, itu pesennya kos stefan, seperti itu, dan di, memang beberapa bulan terakhir ini, kos stefan, selalu bilang juga ke teman-teman, dan di bukunya pun, juga ada yang terakhir, ada kalimat, itu yang disampaikan, ke teknori tadi, itu minta tolong, ditaruh di bagian depan, katanya ya, terakhir kurir revisi, di revisinya, di bagian depan, di bagian depan, kalau, kata dia, beliau ini, mas Andi maaf, kalau mati, jihad, misalnya harus di bagian depan, katanya, karena itu memang, peran suami ya, pada saat pekerja, beliau bilang juga, itu adalah, jihad, iya, seperti itu, insya Allah, dan, singkat cerita, langsung kita memandikan, demi Allah, demi Rasulullah, saya sendiri yang memandikan, sama teman-teman MC yang lain, saya melihat, jenazahnya Kostif itu, meninggal dalam keadaan senyum, bahagia, terus habis itu, saya ngambil sabun, kapas itu, saya sabunin, lembut, Masya Allah, ya kita sabunin lah, bagaimana, kami gak cemburu, kita bisa, mandiin orang, yang khusus khotimah, tidak ada kotoran, sedikit pun, bahkan, pihak rumah sakit, yang biasa memandikan, jenazah pun, bersaksi, saya berkali-kali, mandiin orang, tapi, tidak pernah, melihat, jenazah sebaik ini, sebersih ini, bahkan, tidak ada kotoran, sama sekali, karena, rata-rata orang, yang sakaratul maut, itu pasti, mengeluarkan kotoran, ini Kostif enggak, dibersihin semuanya, sampai bersih, sampai benar-benar, ya Allah, kita semua yang di dalam, itu, iri, melihat, Kostif bisa meninggal, dengan, mudah dan bahagia, seperti itu, Masya Allah, akhirnya kita kafani, terus habis itu, kita, tadinya mau, jalur udara, tapi karena, jalur udara tidak ada, di penerbangan malam itu, akhirnya kita putuskan, untuk jalur darat, malam itu juga, jalur darat, kita langsung, naik kendaraan, pakai ambulan MCI, sesuai, wasiat beliau, kalau aku meninggal, lu yang mandiin gue, sama teman-teman MCI, yang gotong, gue, mohon maaf, itu pun, sempat bilang, mohon maaf, badan gue, agak berat ya, tapi jangan merepotkan, selalu bilang, jangan merepotkan, misal kalau aku nanti, meninggal, dimana, ya di kota itu aja, yang dimakamin, tapi kalau memang, memungkinkan, dan tidak merepotkan, gak apa-apa, sesuai keluarga, mau minta dimana, yaudah, itu semua kita laksanakan, sampai kali yang lahatnya pun, Alhamdulillah, kita laksanakan, sesuai permintaan Kostif, dan semua berjalan dengan lancar, Insya Allah, Kostif sekarang bahagia, bahagia, dan, semua kembali lagi, ke teman-teman, yang ada di sini, Insya Allah, amanah Kostif, akan kita teruskan, Kostif tidak pernah meninggal, di hati kami, Kostif selalu ada, di mata masyarakat, semua yang pernah, mengenal Kostif, kebaikan-kebaikannya, selalu ada, Insya Allah, perjuangan, malah senter Indonesia, skucoger semuanya, dompet madani, akan kita lancarkan, Skiartijon TV juga, semua amanah Kostif, akan kita teruskan, apapun yang terjadi, karena hanya itu, bekal kita ke surga, Kostif selalu bilang, kita perbanyak, bekal di akhirat, sudah itu saja, wadahnya, wadahnya, betul-betul, wadahnya harus kita teruskan, dengan dukungan semua orang, Insya Allah, Insya Allah, jadi mungkin, itu yang bisa kami sampaikan, sekali lagi, mohon dimaafkan, atas kesalahan, kesalahan almarhum, Insya Allah, almarhum sekarang sudah bahagia, atau, jika lo ada info, tentang almarhum, atau amanah, dari almarhum, yang ingin disampaikan, silahkan, kontak ke kami, di Mualaf Center Indonesia, ataupun, di HP admin, juga ada, atau bisa DM, di Mualaf Center Indonesia, jadi kalau ada sesuatu, yang Kostif, ada amanah, yang belum terpenuhi, atau apapun itu, terselesaikan, harap hubungi kami, di, Mualaf Center Indonesia, di Instagram, nanti kita, kita terterakan juga, nomor HP yang ada di, Instagram juga ada, Insya Allah, dan disini juga ada, di video vertisian TV, amanah dakwah, juga diteruskan ya mas ya, ya amanah dakwah, akan kita berkata, langsung memang, kami sering bercerita, sering bercerita, dan beliau selalu bilang, ya itulah MCI itu, nama, wadah, tapi tujuan kita satu, orang-orang yang di dalam itu, beliau, wanti-wanti sekali, untuk memang sering, kita kan ketemu itu, terakhir di Jogja ya, saya memang ketemu, suami saya di Jogja, terakhir itu, beliau masih, kalau lagi berbincang, berdua selalu bilang, pokoknya dakwahnya, harus diteruskan, ini wadahnya, silahkan teruskan, yang satu visi dan misi, seperti itu insya Allah, jadi mudah-mudahan, kedepannya, semua yang, di ruang lingkup dakwah, mudah-mudahan, dilancarkan, saya hanya bisa seperti itu, mungkin saya hanya, apa, saya hanya bagian kecil, tapi, dari Coach Stephen, sih saya, bersyukur sekali, karena, karena Coach Stephen itu, saya bisa, mempunyai keluarga yang luar biasa, yaitu adalah, Mualaf Center Indonesia ini, yang begitu, kalau lucunya tuh, begitu, membuat saya cemburu gitu, terkadang mas, saya cemburu tuh, pertama awal-awal tuh, saya bilang sama beliau tuh, sama Coach Stephen, sayang, kenapa sih, sampai segitunya gitu loh mas, terus kata dia, nanti ya, aku kenalin ku, keluarga besarku, dia bilang seperti itu, pada saat sudah lama-lama, mengenal, mengenal teman-teman semua, saya bilang, Masya Allah, seperti ini ya, cintanya, cinta dalam dakwah, cinta dalam semua hal gitu, tentang kebaikan Islam, jadi saya benar-benar, oh ya, semenjak itu, beliau memberikan pengertian, dan saya juga langsung benar-benar, Masya Allah, diberikan nikmat, merasakan cinta itu, jadi saya bilang, saya bilang, sama semua ya, sama Ustaz Wahyu, sama semua, sama Ustaz Wahyu, dan siapapun itu yang, tidak bisa saya sebutkan, saya bilang, tolong lanjutkan, saya bilang kayak gitu, tolong lanjutkan, Coach Stephen maunya, semuanya dilanjutkan, apapun itu, karena, mu'alaf, umat, semua itu butuh kita, siapa yang mau berkontribusi, siapa yang memang, niatnya, niatnya satu niat, yaitu memang kita mau, apa, dapat ridha Allah, untuk membantu semua orang, jadi juga kita pengen, apa, aku suka cerita sama Bacara, Mbak, nanti kita mudah-mudahan, di surganya bareng ya, jadi candaannya tuh Mas, kalau minta masak, minta bawang deket gitu loh, makanya, saya tuh berpikir semalaman, apa ya, saya tuh berarti, kalau mau ke surga, harus berusaha nih, terus saya diam aja, kenapa ya, tadinya juga saya, sejujurnya tuh, saya pengen, kulim daun dulu, pengen ini dulu, pengen, saya tuh, ah ya udah dulu deh, saya mau tenang dulu, tapi saya pikir, saya bilang sama Mas Andi, dan Mbak Tiara, tadi itu, kami berbincang, saya bilang, Mas, kayaknya tidak bisa istirahat, kita harus teruskan, kita harus teruskan, apa yang Kostip sudah amanahkan, saya bilang seperti itu, karena memang, Kostip, kemarin bilang, apa, Ustaz Rahi ya, Kostip itu, tidak bisa digantikan, hanya, saya berpikir, dan Mas Andi juga tadi, mendengar itu, dan Mas Andi juga berpikir, memang Mbak Tiara juga bilang, Kostipnya memang, tidak bisa digantikan, tapi, part-part yang ada, dalam Kostip itu, bisa kita tuangkan bersama, dengan niat yang sama, diteruskan, ya, diteruskan, dan dengan niat yang sama, saya mudah-mudahan berdoa, semua yang memang, mau berkolaborasi, atau misalkan, memang mau berapa, kontribusi dalam dakwah, dalam dakwah ini, saya, saya itu, bukan apa-apa, hanya saya memohon, untuk, niatnya saja diluruskan, dan tujuannya mau kemana, dan Kostip itu selalu bilang, cerita juga sering cerita, kayak coger segala macam, di coger itu, semuanya bayar seikhlasnya, bahkan dari arsiteknya, dari baristanya, itu bayarnya seikhlasnya, jadi, wah, yakin kok, gambar-gambar kayak gini, bayar seikhlasnya, terus gimana nanti, udah, otak-otak, otak kita kan dari Allah, tenaga kita dari Allah, semua dari Allah, masa iya sih, kita mau, apa namanya, menghargai itu, biarkan, jadi, bener-bener, Kostip itu, kalau gambar itu, dibayar seikhlasnya, jadi, coger, seluruh coger, cabang coger itu, silahkan tanya ke, yang pernah kerja sama-sama, Kostip, untuk arsitek, nah, maka dari itu, semoga akan ada, kosif-kosif berikutnya, yang bisa support, ke coger, atau apapun itu, saya bisa gambar nih mas, dan mau ikut berjiwang, karena apa sebetulnya, MCI itu, juga ditopang dari, coger, pergerakannya, Masya Allah, yang luar biasa itu, Insya Allah, nanti akan, ada, kosif-kosif lain, arsitek-arsitek, yang memang, satu visi-misi, bisa, berkolaborasi, hingga ke janahnya, kelah, jadi, kolaborasi ini, nggak cuma di dunia, kolaborasi yang kita kerjakan, Insya Allah, semuanya, tujuannya cuma di akhirat, yaitu apa, bersaudara, di dunia, dan di, apa, bertetangga di, surga akhirat, Insya Allah, kita semua akan dikumpulkan di janahnya, dan kosif sudah duluan ke sana, menanti kita semuanya, meneruskan perjuangannya, ya hanya janah yang kita harapkan, dari itu semuanya, mohon dibantu, karena cita-cita saya itu, Insya Allah, itu yang Mas, pengennya sama kosifan, di akhirat, ya maksudnya, sama kosifan, maaf, sama kosifan di surga, di surga, cita-citanya seperti itu, tapi memang surga itu, luar biasa, luar biasa perjuangannya, jadi, saya mohon dukungan, semuanya, saya juga minta dukungan keluarga besar, yang ada di sekitar saya, keluarga besar MCI, Dompet Madani, Coger, dan apapun yang berhubungan dengan, waktu itu yang berhubungan dengan kosif, itu saya mohon dukungannya sekali, karena Insya Allah, jika memang, karena sangat mahal, mungkin kita harus melakukan, apa yang kosif lakukan, maksudnya melanjutkan, apa yang kosif lakukan, jadi saya bertekad Insya Allah, saya bilang, Insya Allah, Mas Andi, Matiara, kita lanjutkan, tapi saya gak bisa sendiri, Insya Allah, siap, seperti itu ya Mas, semuanya bersama-sama, mungkin itu, yang bisa kami sampaikan, jangan lupa, selalu dukung, kegiatan Malas Center Indonesia, dan semuanya, yang pernah terlibat, Malas Center Indonesia, Coger, Coger Travel, Dompet Madiani, Vertizon TV, Indonesia Quran Center, dan lain-lain, yang Masya Allah, sebetulnya, kalau mau diungkapin, banyak sekali, cuma, nanti biar Allah sendiri, yang membukakan, kebaikan-kebaikan, positif semua, lewat caranya, dengan caranya, Masya Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat menikmati.